Intro Yup, itu tadi adalah video teaser perilisan HP terbaru dari Infinix yang bakal dirilis di Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2023 HP Infinix terbaru yang dimaksud adalah Infinix Zero 30 series yang terdiri dari versi 4G dan versi 5G Keduanya sama-sama membawa layar lengkung yang dijual dengan harga yang sangat kompetitif Versi 4G bakal ada di 3 jutaan dan versi 5G-nya di 4 jutaan Melihat harga yang diberikan oleh Infinix terasa sangat menarik karena spesifikasi yang dibawanya cukup bagus Gak cuman ngandelin desain berlayar lengkung, tapi HP ini membawa beberapa keunggulan yang cukup jarang dimiliki HP lain di kelasnya Mulai dari RAM-nya yang berkapasitas 12GB asli Lalu chipset 5G kencang berfabrikasi 6nm Dan bagian kamera yang menjadi nilai jual utama karena udah bisa support perekaman video hingga 4K 60fps Namun yang saya sebutkan tadi masih bagian kecilnya aja karena beberapa sektor lain di HP ini juga terasa cukup spesial di kelas harganya Nah biar gak penasaran gimana lengkapnya tanpa banyak babibu lagi berikut ini spesifikasi dan harga Infinix Zero 30 series Belum lama ini Infinix merilis GT 10 Pro sebagai HP gaming pertamanya di dunia Bahkan berkat desainnya yang gaming banget dan spesifikasinya yang bagus HP tersebut cukup banyak mendapatkan peminat Kali ini Infinix mencoba peruntungan lain lewat Infinix Zero 30 yang difokuskan ke bagian fotografinya Jadi dari desainnya pun dibuat seperti HP pada umumnya namun tetap membawa ciri khasnya masing-masing Terutama untuk yang varian 5G ini mengingatkan kepada HP Infinix termahal yang ada di Indonesia yakni Infinix Zero Ultra Tampil bodi belakang bermodul kamera kotak dan di bagian depannya berlayar lengkung sehingga menimbulkan kesan premium Sedangkan untuk yang versi 4G-nya ini terdapat sedikit perbedaan di bagian modul kamera belakangnya aja Sementara untuk material bahan yang digunakan untuk yang warna emas dan ungu terbuat dari bahan kaca Sedangkan warna hijaunya pakai bahan vegan leather atau kulit sintetis Kedua varian warna tersebut punya kesan yang cukup premium meskipun frame-nya masih terbuat dari plastik polikarbonat Meski terlihat besar dan bongsor Tapi dimensi HP ini punya tebal cuma 7,9 mm Dan bobotnya pun cuma 185 gram Jadi masih tergolong HP yang tipis dan ringan meskipun layarnya lebar Lalu untuk segi keamanannya sendiri Infinix Tau banget kalau konsumen itu kesusahan cari tempret glass untuk layar lengkung Maka dari itu sebagai keamanan layarnya ini udah pakai Gorilla Glass 5 Begitu juga dengan panel belakang yang pakai kaca Ditambah bodi HP ini juga udah disertifikasi IP53 Sehingga bisa diartikan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air Sekarang kita pindah ke bagian layarnya Infinix 030 pakai layar lengkung seluas 6,78 inci Panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD Plus Dan refresh rate tinggi 144Hz Ini tentu menarik mengingat HP kelas menengah biasanya paling tinggi itu 120Hz Tapi Infinix kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan refresh rate layar yang sedikit lebih tinggi lagi Hal ini juga menjadikan 035G sebagai HP dengan refresh rate 144Hz termurah untuk saat ini Selain itu untuk kecerahannya pun mencapai 950 nits Sehingga masih bisa terlihat walaupun di bawah sinar matahari langsung Sedangkan untuk yang versi 4G nya pakai refresh rate 120Hz aja dengan panel AMOLED dan sama-sama berlayar lengkung Penggunaan layar lengkung selain menimbulkan kesan kalau HP ini mahal Tapi juga ngasih sudut pandang yang lebih luas Sehingga kegiatan scrolling sosmed ataupun nonton film akan lebih asik Apalagi buat kamu yang hobinya main game Tentunya akan lebih menyenangkan dibanding main pakai layar yang kecil Nah ngomongin soal bermain game, Infinix masih tetap dengan pendiriannya sebagai pawang Mediatek Untuk urusan performa Infinix Zero 30 5G dipersenjatai chipset besutan Mediatek lagi Yakni Dimensity 8020 fabrikasi 6nm Kinerja chipset tersebut bakal dibantu RAM 12GB dengan storage berkapasitas 256GB UFS 3.1 Buat yang belum tahu, chipset Dimensity 8020 adalah chipset terbaru dari Mediatek Yang merupakan versi rebranding dari Dimensity 1100 yang sudah ada beberapa tahun Kinerjanya pun terbilang bagus untuk di kelasnya Bahkan kalau dibandingin sama Dimensity 8050 yang dipakai oleh GT10 Pro juga gak terlalu jauh berbeda Sedangkan untuk versi 4G-nya pakai Mediatek juga Yang kali ini adalah Helio G99 fabrikasi 6nm Sebuah chipset 4G paling kenceng yang ada saat ini Lalu untuk memorinya sendiri pakai RAM 8GB dengan paduan storage 256GB juga Infinix juga gak lupa bakal ngasih fitur gimmick RAM tambahan hingga 9GB lagi di versi 5G-nya Dan 8GB lagi di versi 4G-nya Meskipun sayangnya gak bisa nambahin kartu S di karena slot SIM-nya dual SIM aja Sementara sistem operasi yang berjalan udah pakai Android 13 dengan antarmuka XOS 13 Untuk jaminan update yang dikasih pun lagi-lagi harus sedikit disayangkan Karena Infinix cuma ngasih jaminan 1 tahun update Android dan 2 tahun update sistem keamanan Tapi ini merupakan kemajuan dibanding sebelum-sebelumnya yang tanpa jaminan update sama sekali Sekarang kita beralih ke sektor yang jadi nilai jual utama di HP ini Yakni sektor fotografi Infinix Zero 30 5G memiliki kamera utama 108MP Kamera ultrawide 13MP dan sensor kedalaman 2MP Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 50MP dengan fokus otomatis dan lampu kilat LED Yang jadi poin menarik dari kamera HP ini adalah pada kemampuan perekaman videonya Yang mana baik kamera belakang maupun kamera depannya udah bisa merekam hingga resolusi 4K 60fps Ditambah kamera utamanya juga udah didukung oleh fitur OIS Sedangkan untuk yang versi 4G-nya ngasih perbedaan pada tidak adanya kamera ultrawide Dan pada perekaman videonya yang cuma bisa mentok hingga resolusi 2K 30fps Lalu untuk segi dayanya Infinix Zero 30 5G dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Yang didukung dengan pengisian daya 68W di dalam kotaknya HP ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 48 menit aja Sedangkan untuk versi 4G-nya sendiri pakai pengecasan 45W dengan baterai yang sama Beberapa fitur lain yang dimiliki Infinix Zero 30 5G dari segi konektivitas ada jaringan 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan ada juga fitur NFC Sayangnya port jack audio 3,5mm-nya sudah tidak lagi tersedia Jadi buat kamu yang masih pakai earphone kabel, mesti punya konventer tambahan Infinix Zero 30 5G dilengkapi dengan speaker stereo yang didukung dengan DTS audio Sedangkan untuk sensornya mulai dari fingerprint yang udah ada di layar Lalu ada akselerometer, kompas, dan gyroskop yang udah hardware Untuk harga berhubung video ini dibuat sebelum perilisan resminya di Indonesia Harganya nanti akan saya cantumin di deskripsi setelah perilisan Namun beberapa toko di marketplace udah ada yang ngasih harganya Yang mana Infinix Zero 30 5G dibanderol mulai dari 4,2 jutaan Dan untuk versi 4G-nya dibanderol mulai dari 3,1 jutaan Dengan harga segitu, apa yang diberikan oleh Infinix di kedua hape tersebut Terutama yang 5G udah terbilang sangat menarik Buat kamu yang tertarik bisa banget beli nanti pada tanggal 27 Oktober di toko official milik Infinix-nya aja Dan link pembelian akan saya cantumin di kolom deskripsi Kamu bisa subscribe channel ini supaya gak ketinggalan info terbarunya Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya Gimana nih, apakah kamu tertarik dengan Infinix Zero 30 series? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca Sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya dapetin info mengenai hape-hape terbaru setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih